Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kesempatan ini dalam video ini saya coba untuk berbagi sedikit pengalaman saya Terkait dengan sistem hidroponik rakit apung Sistem hidroponik rakit apung Ini saya temui setelah saya menerapkan sistem rakit apung ini beberapa bulan ya Mungkin 1-2 bulan sekitar 2 bulan lah ya Yang kemarin saya buat ini Yang ini kemudian yang baru ini Ini ada 2 Nah kemudian saya mencoba untuk menerapkan dengan sistem yang sama Sistem yang sama rakit apung Yang sebelah sini Ini saya berikan Airator Kertigasi Kertigasi atau apa Namanya itu ya Jadi pemberian supli oksigen Menggunakan pompa air Kemudian yang satunya Yang ini Tidak Nah kemudian saya coba untuk membandingkan hasilnya Ya membandingkan hasilnya Dan yang sangat kelihatan sekali Itu adalah tanaman sayur pacoy Dan juga pagoda Ini agak-agak kelihatan bedanya signifikan ya Agak signifikan Oke Mari kita lihat Lebih detail lagi Oke pemirsa Ini adalah Yang tidak menggunakan airator Jadi Menggunakan Sistem rakit apung Tapi Ya hanya diberikan nutrisi gitu saja Nah kemudian Yang ini menggunakan Rakit apung juga Tapi menggunakan airator Nah kedua Ini kedua meja ini Meja rakit apung ini adalah Menggunakan nutrisi yang sama Mungkin nutrisinya agak berbeda Dengan yang di Pasaran mungkin ya Ini Nah ini A Ini B Oke kebiru-biruan Dan agak bersih Jadi pening-pening ya Agak pening Nah kemudian yang ini Coklatnya Agak-agak coklat Apa Coklat pekat Agak coklat pekat Nah kalau yang biasanya Kita beli Nutrisi Apa Nutrisi Jadi ya Itu Warnanya kehijauan Tapi ini kebiruan ya Ini saya buat sendiri Berkat dengan Resepnya Insya Allah Setelah ini nanti saya Buat videonya Oke Tapi fokusnya Tidak di ini ya Untuk hari ini Untuk video ini ya Tapi di Penerapannya Pengaplikasiannya Nah dengan Nutrisi yang sama Ternyata berbeda Hasilnya Dengan menggunakan Vertigasi Apa Menggunakan Suplai Oksigen Menggunakan pompa air Dan tidak Itu ternyata Beda sekali Nah kita lihat Di sini Beberapa Tanaman Nah ini kita lihat Ini Nah Ini tidak tahu Ini karena Apa memang Dari Faktor Adanya Suplai Oksigen itu Atau tidak Tapi kok Di sini kelihatan Seperti ini Nah kemudian Ada juga yang Bagus Tapi perkembangannya Juga Hampir sama Artinya Besarnya Hampir sama Untuk Pagoda Juga begitu Nah kayak gini Jadi agak Kurang Sedep Gitu dilihat Ada juga yang besar Ini ada Agak Griting Nah kemudian Yang ini Menggunakan Airator Ya Menggunakan Airator Kita lihat Di sini Ini seger Ya memang Untuk Umurnya Usianya Beda Ini Dengan ini Berbeda Tapi Lebih 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 tua Yang ini Sebenarnya Tapi Kelihatannya Ini tetap Seger Yang ini Kok Seperti ini Gitu Nah yang Paling Kelihatan Yang Signifikan Itu Adalah Pacoy Ini Kita lihat Ini Besar Cukup Besar Untuk Batang Batang Daun Kelihatan Segar Walaupun Agak Kuning Kelihatan Nutrisinya Kurang Bekat Biasanya Nutrisi Kurang Bekat Nah Kemudian Kita lihat Di sini Kecil Jadi Kurang Seger Padahal Untuk Yang ini Awalnya Waktu Masih Tiga Mingguan Tiga Minggu Ini Sudah Satu Bulanan Tiga Mingguan Satu Bulan Lebih Malah Tiga Minggu Waktu Tiga Minggu Itu Masih Posisi Di sini Jadi Dari Sini Saya Pindahkan Ke Sini Jadi Bukan Dari Awal Tapi Perkembangannya Lebih Cepat Jadi Di sini Saya Taruh Di sini Ini Bukan Dari Awal Tapi Dari Sini Kemudian Saya Ambil Saya Taruh Di Sini Ini Lebih Cepat Daripada Yang Tetap Di Sini Nah Itulah Bedanya Yang Saya Dapatkan Dari Uji Coba Penerapan Rakit Apung Sama Rakit Apung Tetapi Satunya Menggunakan Aerator Yang Satunya Tidak Ternyata Itu Apa Ilmu Yang Bisa Kita Ambil Bahwa Dengan Menggunakan Rakit Apung Itu Kalau Hanya Semata-mata Rakit Apung Ternyata Kurang Maksimal Karena Untuk Asupan Oksigen Itu Ternyata Kurang Nah Bentuk Aerator Yang saya Maksud Itu Seperti Apa Seperti Ini Jadi Ini Airnya Mengambil Yang Dari Sini Nah Dari Sini Nah Ini Nah Itu Dari Sini Jadi Dari Sana Masuk Kesini Dari Sana Masuk Kesini Kemudian Dipompa Disemburkan Kesana 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 Semburkan Kesana Dengan Ditambahkan Oksigen Ditambahkan Oksigen Dari Ini Kertigasi Ini Tidak ada Apa-apanya Tidak ada Tapi Ini Menarik Oksigen Nah Itu Untuk Pompanya Nah Pompanya Ini Saya Menggunakan Pompanya 15 15 15 Berapa ya Bentar Bentar Biar Siar TOK 18 18 18 Menggunakan 18 Sampai Kuta Wih Tak Buna Kaya Suka Bapalah yang lebih pasti menggunakan 18 bukan 15 watt itu yang bisa dibagikan semoga menjadi hal yang bermanfaat terkait dengan penggunaan asupan obsigen untuk tanaman dinutrisinya seperti itu perbedaannya oke demikian terima kasih sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dan semoga nanti video-video saya lebih berkualitas dan bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati